Feng Hao dan Ge Hong turun dari langit, memberikan harapan kepada warga Clearwater City. Namun, wajah mereka menjadi pucat saat melihat kedua binatang itu. Bahkan ada yang terjatuh ke tanah. Menurut catatan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, binatang tingkat ini adalah eksistensi yang telah mencapai Sein Reng. Kedua binatang purba kelas suci membebani hati mereka seperti dua gunung besar, bahkan membuat mereka sulit bernapas. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersorak sebelum suasana hati mereka turun dari surga ke neraka. Baiklah. Setelah merasakan kekuatan dari dua binatang purba, Ge Hong ragu-ragu sejenak sebelum mengembalikan tanah King Ming Gen ke tangannya. Itu melayang di atas kepalanya untuk melindunginya. Mari kita lihat siapa yang finish lebih dulu. Saat dia berbicara, dia menerkam ke arah dua binatang raksasa itu, menghancurkan ruang saat dia bertarung di ruang gelap gulita. Dengan tanah pegunungan King Ming Gen, dia lebih unggul bahkan ketika menghadapi binatang buas kuno dari tempat terlarang permulaan absolut ini. Dia tidak perlu mengkhawatirkan pertahanan dan hanya fokus menyerang. Dia membentuk banyak gunung dan menabrak dua binatang purba itu, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Feng Hao berdiri di depan kota dan melepaskan kekuatan fisik tertingginya hingga batasnya. Tubuhnya bersinar dengan sinar kemasan saat dia memegang skypiercing selas di tangannya. Dia bertarung dengan binatang buas dan menciptakan badai darah. Tanah di bawah kakinya sudah dipenuhi mayat binatang buas. Darah segar mewarnai tanah menjadi merah dan bau darah menyebar hingga ratusan mil. Dengan kekuatan seni bela diri ilusi, hukuman langit, dan kehendak pertempuran, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Pertahanan tangguh dari binatang purba ini tidak layak disebutkan di depannya. Ayunan pedang raksasa yang biasa saja bisa merenggut nyawa binatang purba ini. Dia sendiri yang menghalangi jalan lebih dari seratus binatang purba, menyebabkan kerumunan kota Clearwater tercengang. Mungkinkah itu keturunan dewa? Beberapa orang tua bergumam pada diri mereka sendiri dengan gembira. Mereka hendak berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Pada saat ini, mereka tidak diragukan lagi menganggap Feng Hao dan Luo Yunyang sebagai penyelamat mereka, dan mereka semua berdoa dalam hati. Ini adalah seseorang dari Istana Suci. Gan Wenlin sudah berdiri, matanya juga dipenuhi keterkejutan. Dia tiba-tiba merasakan mulutnya menjadi kering dan tidak bisa berkata-kata. Ras manusia juga memiliki wilayah yang sangat luas di benua seratus ras. Tempat terlarang permulaan absolut sangatlah luas, dan kota Clearwater hanya berada di salah satu sudutnya. Adapun Akademi Surgawi, dia tentu saja pernah mendengarnya dan juga mengetahui persyaratan untuk masuk Akademi Surgawi. Hanya saja dia tidak bisa bertemu mereka. Sekarang setelah dia melihat orang-orang dari Akademi Surgawi, dia akhirnya mengerti bahwa rumor itu benar, dan bahkan melampaui rumor tersebut. Seseorang bernama Wu Huang sebenarnya mampu melawan lebih dari seratus binatang purba. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, pemuda ini, yang belum genap berusia 30 tahun, telah melakukannya. Tuanku, kelemahan binatang purba adalah perutnya. Melihat Feng Hao didorong kembali oleh binatang kuno, Gan Wenlin memulihkan akalnya dan mengirimkan transmisi suara ke Feng Hao. Ya, Feng Hao terkejut. Matanya menyapu perut binatang purba dan melihat garis putih yang tak terlihat. Segera, kilatan cahaya melintas di matanya. Swosh, swosh, swosh. Selanjutnya, tiba waktunya dia tampil sendiri. Sosoknya terus-menerus berkedip di antara binatang purba. Pedang raksasa di tangannya secara akurat menebas perut setiap binatang purba tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia telah melakukan tindakan ini ribuan kali. Darah dan organ berceceran di mana-mana. Adegan itu dipenuhi dengan tangisan binatang purba. Beberapa binatang purba yang baru saja mulai mendapatkan kecerdasan dengan panik melarikan diri ke dalam kabut di kejauhan. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah dewa kematian yang tidak bisa mereka lawan. Mereka terbangun dari tidurnya. Meski mereka sangat marah dan ingin mencabik-cabik orang yang membangunkan mereka, pemandangan di depan mereka membuat mereka merasa takut. Oleh karena itu, hanya 40 hingga 50 mayat binatang purba yang tertinggal. Yang lain dengan panik lari ke dalam kabut. Mencoba melarikan diri. Bibir Feng Hao membentuk senyuman dingin. Sambil berpikir, dia menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di samping binatang purba. Dengan tebasan pedang raksasa di tangannya, binatang purba itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah dengan darah berceceran di seluruh langit. Menyerang titik lemah monster itu memang jauh lebih mudah. Apalagi efeknya jauh lebih baik daripada menyerang secara acak. Setiap serangan berakibat fatal, dan itu sangat mudah. Jadi dia sudah menembus level sage. Gan Wenlin bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Feng Hao yang menghilang tanpa jejak. Meskipun dia bisa merasakan aura Feng Hao masih setingkat Wu Huang, bukankah kecepatan yang mendekati teleportasi ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang sage. Jika dia adalah seorang sage, akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Kediaman suci tidak melupakan kita. Mereka sebenarnya mengirim dua sage untuk membantu kita. Gan Wenlin sedikit bersemangat. Jika dia tidak terluka parah, dia akan mengejar binatang purba ini. Sebagai warga Clearwater City, dia tahu bahwa binatang purba ini sangat mendendam. Jika mereka tidak terbunuh kali ini, mereka mungkin akan kembali menyerang Clearwater City lagi. Dibandingkan dengan pertarungan sengit Gehong, Feng Hao tidak diragukan lagi jauh lebih santai. Sepertinya dia tidak perlu mengerahkan banyak usaha sama sekali saat binatang purba itu berjatuhan satu demi satu. Saat mereka mendekati kabut, hanya ada selusin binatang purba yang tersisa. Feng Hao hanya ragu sejenak sebelum dia mengejar mereka. Tuhan, jangan masuk. Gan Wenlin sangat ketakutan saat melihat tindakan Feng Hao. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan mengejar Feng Hao. Kabut itu seperti dunia yang berbeda, sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar. Jika seseorang tidak dapat menemukan jalannya, mereka mungkin akan terjebak di area terlarang selama sisa hidup mereka. Ketika Feng Hao menerobos masuk, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Pemandangan di hadapannya benar-benar berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Di depannya, itu adalah tanah tandus. Sungai telah mengering, dan pohon-pohon tua telah layu. Aura sunyi tertinggal di antara langit dan bumi. Langit kelabu, seolah tertutup awan gelap. Bahkan jika dia menggunakan mata ungunya, dia tetap tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa melihat lautan kelabu yang tak berujung. Persetan. Feng Hao mengambil keputusan dan mengejar binatang purba tidak jauh dari sana. Dengan kecepatannya, binatang purba ini secara alami tidak dapat melarikan diri. Hanya ketika binatang purba terakhir terbunuh barulah Feng Hao berhenti bergerak. Berbalik, dia terkejut menemukan bahwa hanya ada tanah luas di depannya. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Dari mana dia berasal? Mungkinkah ini area terlarang permulaan mutlak? Dia melihat sekeliling. Itu adalah pemandangan yang sunyi, kebalikan dari dunia luar yang kaya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Dia sebenarnya telah memasuki area terlarang awal absolut untuk mengejar binatang buas kuno. 1172 Tanah terlarang permulaan mutlak sepertinya sudah ada sejak benua seratus ras terbentuk. Itu adalah zona terlarang bagi semua makhluk hidup karena ada banyak binatang purba yang berhibernasi di dalamnya. Jika seseorang masuk, ia akan membangunkan mereka dan membawa bencana pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, yang aneh adalah tanah terlarang permulaan mutlak sepertinya merupakan ruang yang mandiri. Dunia luar diselimuti kabut, tapi setelah masuk, pemandangannya benar-benar berbeda. Itu adalah negeri kematian. Ekspresi Feng Hao sangat serius setelah mata ungunya bersinar. Tidak ada sedikitpun kehidupan di negeri ini. Itulah sebabnya sungai-sungai mengering dan pohon-pohon tualayu. Seluruh wilayah ini seperti ruang dari neraka. Angin dingin bertiup, memancarkan aura sunyi yang menyebabkan hati orang-orang menggigil tanpa sadar. Ini jelas bukan tempat yang bisa ditinggali dalam waktu lama. Feng Hao bangkit dan perlahan berjalan kembali ke arah dia datang. Sepanjang jalan, dia melihat seekor binatang purba yang telah dia bunuh. Ia sudah mati, darahnya menodai tanah kuning tua dan perlahan merembes ke dalamnya. Mem. Tatapan Feng Hao berhenti pada mayat binatang purba itu dan dia perlahan mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa binatang purba itu juga layu. Otot aslinya yang kuat menjadi layu, seolah-olah sedang dipanggang di atas api, menyusut dengan cepat. Adegan ini menyebabkan rambut Feng Hao berdiri tegak. Dia mempercepat langkahnya, menuju ke arah dia datang. Sepanjang jalan, dia bahkan melihat darah binatang yang baru saja dia bunuh telah mengalir keluar dan meresap ke dalam tanah. Tubuh mereka yang semula berotot kini hanya tinggal kulit dan tulang, seolah-olah telah dikeringkan oleh angin. Tiba-tiba, Feng Hao mendapat firasat buruk. Memasuki tanah terlarang permulaan mutlak jelas merupakan sebuah kesalahan, apalagi dia tidak mengetahui apapun tentangnya. Memikirkan bagaimana tempat ini dikabarkan menjadi tempat peristirahatan para kaisar dan dewa, dia bergidik. Meskipun dia yakin bisa menjadi kaisar yang hebat, tidak diragukan lagi dia masih lemah saat ini. Belum lagi yang lainnya, hanya satu binatang purba tingkat suci saja sudah cukup untuk membunuhnya. Ini bukanlah sebuah permainan, ini adalah masalah hidup dan mati. Menurut legenda, binatang purba ini bahkan bisa mengobrak abrik para orang suci agung. Untuk orang seperti dia yang bahkan belum memulai, Dao, satu pemikiran dari mereka bisa membunuhnya. Tuanku Tidak jauh dari situ, terdengar teriakan, mengejutkan perhatian Feng Hao. Ya, suara ini terdengar familiar bagi Feng Hao. Segera setelah itu, dia teringat bahwa dia pernah mendengar suara ini di Clearwater City. Setelah beberapa saat, dia mempercepat dan bergerak maju. Tuanku Melihat Feng Hao masih aman dan sehat, dan Wenlin menghela nafas lega. Namun, karena dia mengejar mereka dengan luka, hal itu mempengaruhi lukanya. Seluruh wajahnya kini pucat, dan dia berkeringat banyak. Dadanya juga merah, dan napasnya terengah-engah. Cici Dengan jentikan jarinya, Feng Hao mengirimkan beberapa gumpalan energi obat ke dadanya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang awalnya pucat pasti dengan cepat mendapatkan kembali warna kemerahannya. Tuan, Anda juga seorang apoteker tingkat lanjut. Gan Wenlin bertanya dengan heran saat dia merasakan kesejukan di tubuhnya dan luka yang sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat. He he. Feng Hao menganggup dan langsung bertanya, mengapa tempat ini berbeda dari dunia luar? Ini, tuanku, Anda tidak tahu tentang tanah terlarang permulaan mutlak. Gan Wenlin memandangnya dengan heran, matanya penuh keraguan. Tidak mungkin Elysium tidak memiliki catatan tentang tanah terlarang permulaan mutlak. Namun, melihat ekspresi Feng Hao, sepertinya dia tidak berbohong. Memang benar, aku tidak tahu. Bibir Feng Hao membentuk senyuman masam saat dia menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena misi ini, dia bahkan tidak akan tahu nama tanah terlarang permulaan mutlak. Dia hanya mengetahui beberapa rumor dari Xie Yandong. Dikatakan bahwa ini adalah jalan yang tidak diketahui yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Ada juga rumor bahwa itu adalah tempat peristirahatan Kaisar Agung. Namun, tidak ada yang bisa menentukan mana yang benar. Karena tidak ada orang yang memasuki kedalaman yang bisa hidup kembali. Bahkan orang suci agung pun akan terjatuh. Adapun Kaisar Agung, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti Kaisar Agung? Semuanya hanya dugaan. Namun, tanah terlarang awal mutlak sangat berbahaya, dan terdapat banyak binatang purba yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah fakta. Tuanku, Anda tidak tahu. Apa yang dilihat dunia luar sebenarnya bukanlah tanah terlarang permulaan absolut yang sebenarnya. Itu hanya pinggirannya. Tempat ini adalah tanah terlarang permulaan absolut yang sebenarnya. Gan Wenlin menenangkan dirinya dan merasakan lukanya telah pulih. Dia segera menghela nafas lega dan menjelaskan kepada Feng Hao. Adapun Feng Hao, dia juga memiliki sedikit pemahaman mengapa dia muncul di sini setelah memasuki kabut. Jadi, inilah misteri tanah terlarang permulaan mutlak. Selama seseorang bersentuhan dengan kabut, mereka akan dipindahkan ke sini, dimanapun mereka berada. Namun, jika dia ingin pergi, dia harus menemukan jalan masuknya. Kalau tidak, dia akan terjebak di sini sampai dia mati. Tuanku, ikuti saya. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Gan Wenlin tidak menjelaskan terlalu banyak saat dia membawa Feng Hao dan berjalan ke depan. Ketika dia melewati mayat binatang purba itu lagi, hanya ada tulang putih yang tersisa. Daging dan darah mereka telah mengering, dan bulu mereka telah berubah menjadi abu yang berserakan di tanah terpencil. Itu tidak lebih dari secangkir debu. Mengapa di sini sangat terpencil? Melihat tanah terpencil yang tak berujung, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia terlalu penasaran. Ada rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang tanah terlarang permulaan mutlak. Tapi ringkasnya, tanah itu kuno, abadi, dan berbahaya. Itu sudah ada sejak awal dunia. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan binatang purba di sini. Ini adalah misteri abadi yang tidak dapat diungkap oleh siapapun. Keabadian, mungkin, tanah terlarang permulaan mutlak hanya akan lenyap saat dunia ini lenyap. Sejak awal, kawasan ini tidak pernah berubah. Sudah lama sekali seperti ini. Gan Wenlin melirik si jenius dari Akademi Surgawi. Melihat si jenius tidak mengudara dan bahkan menyembuhkannya, Gan Wenlin memiliki kesan yang baik terhadapnya. Lagi pula, jika bukan karena kedatangan Feng Hao dan Gehong yang tepat waktu, kota Clearwater tidak akan ada lagi. Dia menghentikan langkahnya, mengambil segenggam tanah dan menggosokkannya di telapak tangannya. Melihat pasir kuning di telapak tangannya, alisnya sedikit menyatu. Kemudian, dia berkata kepada Feng Hao, Tuan, Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Kota Clearwater, tempat ini dulunya adalah surga. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi spiritual di dalamnya tempat ini perlahan-lahan menurun. Itu sebabnya keadaannya menjadi seperti sekarang ini. Energi spiritual telah melemah. Feng Hao juga mengerutkan kening. Dia merasakan tubuhnya sendiri, tetapi tidak menemukan tanda-tanda energi asal di tubuhnya terkelupas. Namun, energi asal di sini jauh lebih lemah daripada dunia luar, tapi itu masih sebanding dengan benua langit bela diri. 1173 Ini adalah perasaan yang aneh. Bumi dan energi spiritual di sini tampaknya agak mirip dengan benua langit bela diri. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tempat ini, apakah ada yang pernah tinggal di sini sebelumnya? Dengan pemikiran seperti itu, Feng Hao mau tidak mau bertanya. Hidup. Gan Wenlin berbalik dan memandangnya dengan heran. Benar, bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di tempat seperti ini? Alis Feng Hao yang berkerut sedikit mengendur saat dia menertawakan dirinya sendiri. Itu benar. Energi spiritual di sini hanya mirip dengan benua langit bela diri. Saya pasti terlalu banyak berpikir. Energi dunia purba setidaknya 10 kali lebih padat daripada energi benua surga bela diri. Itulah mengapa ada perbedaan yang sangat besar antara kedua ruang tersebut. Benua seratus ras juga jauh lebih kuat dari dunia primordial. Meskipun perbedaannya tidak sebesar antara benua surga bela diri dan dunia primordial, ada beberapa tanah harta karun di benua seratus ras yang kepadatan energi dunianya sangat menakutkan. Itu bisa 10 kali atau bahkan 100 kali lebih padat daripada dunia luar. Namun, tanah berharga ini semuanya ditempati oleh berbagai ras. Beberapa kekuatan yang lebih kuat juga telah menduduki tanah berharga yang cukup bagus. Misalnya, Akademi Surgawi adalah tempat harta karun yang langka. Kepadatan energi asal dunia di dalam adalah 50 hingga 60 kali lipat kepadatan dunia luar. Jadi, apakah itu kultivasi atau pemahaman dao, dunia luar tidak dapat dibandingkan dengan itu. Tentu saja, ada juga tempat di mana energi spiritualnya terkuras, seperti tempat terlarang permulaan absolut. Tidak. Gan Wenlin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ada beberapa hal yang tidak dicatat dalam catatan kuno. Namun, nenek moyang kota Clearwater telah mewariskannya dari generasi ke generasi. Di masa lalu, tanah terlarang permulaan absolut adalah sebuah surga. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang tinggal di sini? Selama kita tidak memprovokasi binatang purba, mereka tidak akan bangun. Ini tempat yang bagus untuk bersembunyi, bukan? Legenda mengatakan bahwa umat manusia kita dulu tidak sekuat itu. Untuk menghindari serangan ras lain, kami bersembunyi di tanah terlarang awal absolut untuk berkembang dan berkembang biak. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi di sini. Bahkan nenek moyang kota Clearwater tidak mengetahui spesifiknya. Namun, sejak saat itu, energi spiritual di absolute beginning forbidden ground mulai memudar. Apakah menurut Anda manusia masih dapat bertahan hidup di lingkungan seperti ini? Lalu kemana perginya orang-orang yang tinggal di sini? Keingintahuan Feng Hao semakin terguncang oleh kata-katanya, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Memang benar tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Mungkin, mereka yang mengetahuinya sudah binasa. Atau bahkan menghilang. Namun, penduduk kota Clearwater adalah orang-orang yang tinggal paling dekat dengan tanah terlarang permulaan mutlak. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu lebih banyak daripada orang biasa. Jika Feng Hao tidak menyelamatkan nyawa semua orang di Clearwater City, Gan Wenlin pasti tidak akan memberitahunya tentang rahasia leluhur. Aku tidak tahu. Gan Wenlin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebenarnya dia hanya menganggapnya sebagai mitos dan tidak menganggapnya serius. Lagi pula, tidak ada cara untuk membuktikan apapun. Sekalipun ada orang yang pernah tinggal di sini sebelumnya, itu tidak berarti apa-apa. Dia hanyalah orang biasa di benua seratus suku. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencoba menerobos ke tingkat sage. Hanya ketika dia mencapai tingkat sage, dia dapat melakukan perjalanan ke benua yang lebih luas. Mungkin mereka pergi ke dunia lain. Setelah kejadian itu, sepertinya, para dewa, kaisar agung, dan penduduk asli tanah terlarang permulaan absolut semuanya menghilang. Saat cahaya di mata Feng Hao meredup, dia menambahkan kalimat yang agak ilusi. Bagaimanapun, dia menganggapnya sebagai mitos. Oh. Mata Feng Hao berbinar dan dia mengangguk sambil berpikir. Dia kemudian bertanya, Saya mendengar bahwa tanah terlarang permulaan mutlak tampaknya merupakan jalan menuju dunia lain yang tidak diketahui. Haha, itu hanya rumor. Gan Wenlin tersenyum santai dan santai di depan Feng Hao. Dia merasa Feng Hao seperti adik tetangga yang suka mendengarkan ceritanya. Dia tidak memiliki kesombongan dan penghinaan terhadap mereka yang disebut jenius. Mungkin, siapa yang tahu. Namun, memang ada sebuah lorong di tanah terlarang permulaan absolut. Karena binatang-binatang purba itu sedang tidur di lorong itu. Apakah menurutmu ada orang yang bisa melewatinya? Itu benar. Feng Hao menganggup dan tidak bertanya lebih jauh. Pengetahuan Gan Wenlin juga terbatas. Namun, karena dia adalah penduduk asli dari absolute beginning forbidden ground, dia mengetahui lebih banyak rahasia daripada orang biasa. Jika Anda bertanya kepadanya tentang situasi sebenarnya, bagaimana seseorang di alam Wu Huang bisa mengetahuinya? Namun, dia mengetahui dari Gan Wenlin bahwa ada perubahan besar di tempat terlarang permulaan mutlak. Terlebih lagi, memang ada bagian yang tidak diketahui. Sebuah bagian yang sudah ada sejak awal dunia memang menggugah minat dan keingin tahuan Feng Hao. Namun, dengan kekuatannya saat ini, itu hanyalah bunuh diri. Namun, jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya, dia akan tertarik untuk melihat dengan tepat kemana jalan itu menuju. Di sini. Saat pikiran Feng Hao melayang, suara Gan Wenlin terdengar di samping telinganya. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa di bawah tebing tersembunyi, ada sebuah gua besar di depannya. Tuanku, Anda akan melihat Clearwater City setelah keluar dari sini. Setelah Gan Wenlin selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam gua. Jalan itu sebenarnya ada di sini. Feng Hao sedikit terdiam. Jika Gan Wenlin tidak datang sekarang, dia pasti berjalan ke arah yang berlawanan. Jika dia terus mencarinya, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Terlebih lagi, ini adalah sebuah lembah. Bahkan jika dia lewat, dia tidak akan bisa menemukan keberadaan gua ini. Saat itu, dia mungkin benar-benar terjebak di absolute beginning forbidden ground hingga dia mati. Untungnya Gan Wenlin muncul dengan cepat. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Hao dengan hati-hati mengukur pemandangan dan medan di sekitarnya, diam-diam mengingatnya di dalam hatinya. Baru kemudian dia mendekati gua itu. Eh. Saat dia mendekat, Feng Hao menemukan bahwa gua ini sangat berbeda. Di dinding gua terdapat ukiran garis-garis misterius. Itu sangat misterius. Dia dengan penasaran memandang mereka. Jangan lihat, kalau tidak kamu akan merasa pusing. Gan Wenlin buru-buru mengingatkannya ketika dia melihat Bu Fang tidak mengikuti dan masih melihat ke dinding gua. Namun, ketika kata-katanya sampai ke Feng Hao, Feng Hao sudah berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah pikirannya telah dikacaukan dengan sebatang tongkat. Itu benar-benar kabur dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Setelah sekian lama, dia perlahan pulih. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Gan Wenlin bertanya dengan gugup. Pada saat yang sama, dia menyesal karena lupa menceritakan masalah penting ini kepada Feng Hao. 1174 Tanda di gua itu sangat aneh. Tampaknya mereka diciptakan oleh surga dan merupakan karya para dewa. Meskipun Rune terlihat kasar, sebenarnya sangat misterius. Rune ini sudah ada sejak gua itu terbentuk. Kembali ke Clearwater City, ada seseorang yang mengalami kebingungan setelah melihat Rune beberapa saat. Meskipun dia masih hidup, dia kehilangan kemampuan berpikir. Pada akhirnya, dia menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan linglung dan tidak bangun bahkan ketika dia meninggal. Oleh karena itu, ketika Gan Wenlin melihat Feng Hao mengambil risiko untuk melihat polanya, dia langsung menjadi cemas. Saya baik-baik saja. Feng Hao bersandar ke dinding dan menggelengkan kepalanya. Hasiat obat dari Encyklopedia Persenjataan Ilahi Beredar saat dia mengedarkan seni pertarungan surga. Di bawah efek ganda, pikiran kacaunya berangsur-angsur kembali normal. Namun, wajahnya sedikit pucat dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Siapa yang mengukir Rune ini? Feng Hao diliputi keterkejutan di hatinya. Dia hanya mencoba memaksakan dirinya untuk mengingat pola-pola berurat ini, tapi dia telah menyebabkan kerusakan parah pada otaknya. Jika bukan karena Battle Heavens End dan tekadnya yang luar biasa, dia mungkin sudah mati karenanya. Tampaknya seseorang tidak perlu terlalu penasaran. Sepanjang jalan, Feng Hao tidak dengan paksa menghafal Rune ini. Dia hanya memandang mereka sekilas. Meskipun dia tidak mengingatnya, dia secara kasar bisa melihat Rune. Dia ingin menemukan beberapa catatan tentang Rune ini ketika dia kembali ke Elysium. Perjalanan itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Saat mereka keluar gua, mereka dikelilingi kabut tebal. Berdiri di tempat yang tinggi, mereka dapat melihat pusat kota Clearwater. Tidak apa-apa sekarang. Baru setelah keluar dari gua barulah Gan Wenlin menghembuskan napas dengan lembut. Berdiri, dia membawa Feng Hao dan bergegas menuju dunia luar. Di luar, Gehong menemukan kelemahan binatang purba dengan bimbingan penasihat di Clearwater City. Dia memberikan pukulan fatal dan berhasil menangani dua binatang purba itu. Namun, dia menemukan bahwa Feng Hao tidak terlihat. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Feng Hao telah memasuki tanah terlarang awal mutlak. Ekspresinya berubah drastis. Jangan khawatir, Tuan, Tuan kota kami sudah pergi mencarinya. Dia akan baik-baik saja. Penasihat itu menghiburnya, dan setelah banyak bujukan, dia akhirnya berhasil meyakinkannya untuk menunggu beberapa saat sebelum menerobos masuk. Melihat kembalinya Feng Hao dari jauh, dia buru-buru berdiri. Melihat wajah Feng Hao yang pucat, dia berkata, Saudara Feng, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani memasuki tanah terlarang permulaan absolut. Aku terlalu gegabuh. Feng Hao tersenyum pahit dan dengan penuh rasa terima kasih berkata kepada Gan Wenlin, Untungnya, Tuan kota Gan menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa kembali kali ini. Pemahamannya tentang tanah terlarang awal mutlak tidak kalah dengan pemahaman orang lain. Namun, panen seperti ini terlalu mengasihkan. Kamu terlalu baik, jika bukan karena kalian berdua, kota Clearwater kami akan hancur. Gan Wenlin dengan sopan membalas salamnya. Dia sekali lagi terkejut dengan sikap Feng Hao. Apakah ini benar-benar salah satu dari orang-orang jenius yang punya hidung terangkat? Dia merasa tidak ada tekanan saat berdiri di samping Feng Hao. Rasanya seperti berkumpul dengan teman biasa. Itu sangat menenangkan. Misinya sudah selesai. Kalau begitu, kita harus bergegas kembali secepatnya. Setelah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Feng Hao telah membunuh binatang purba yang tersisa, Gehong berkata kepada Feng Hao. Mem. Feng Hao menganggup dan menoleh ke Gan Wenlin. Kalian berdua akan pergi. Mendengar bahwa mereka akan pergi, mata Gan Wenlin bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan, seolah dia sedang membuat keputusan. Iya, jika kita tidak segera kembali. Dengan pemikiran itu, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Liu Chanyan jelas merupakan seseorang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Karakter kecil seperti dia tidak akan bisa melakukan apapun di tangannya. Tidak apa-apa jika dia tertangkap, tapi hatinya sakit untuk Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Bolehkah aku berbicara denganmu secara pribadi? Melihat Feng Hao dan Feng Hao tidak meminta apapun, Gan Wenlin menghela nafas panjang. Dia sepertinya sudah membuat keputusan sebelum berbicara dengan Feng Hao. Mem. Feng Hao memandangnya dengan heran. Segera setelah itu, gelombang pemahaman muncul di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Kota Gan, melindungi keselamatan umat manusia adalah tugas dan tanggung jawab para siswa Akademi Surgawi. Tidak perlu kompensasi. Tuanku, sebenarnya, saya punya permintaan lain. Saya tidak tahu apakah tuanku bisa menyetujuinya. Hati Gan Wenlin langsung tergerak saat dia berbicara dengan nada hormat. Meskipun bagi Feng Hao, itu mungkin masalah yang dia selesaikan secara sepintas, dia telah menyelamatkan nyawa seluruh kota. Perasaan diselamatkan ini hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah diselamatkan. Jika dia tidak memberikan kompensasi, dia akan merasa tidak nyaman. Ini, silakan. Feng Hao ragu-ragu sejenak, tapi tetap setuju. Bagaimanapun, Gan Wenlin telah menyelamatkannya dua kali. Tuanku, tolong ikuti saya. Dengan senyuman di wajahnya, Gan Wenlin berbicara kepada Feng Hao sebelum menuju ke kota. Saudara G, mohon tunggu sebentar. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah G Hong dan mengikutinya. Gan Wenlin tidak memasuki istana Tuan Kota. Sebaliknya, dia membawa Feng Hao ke sebuah rumah kayu yang tidak mencolok di dekat tembok kota. Ruangan ini relatif kecil dan ditutupi sarang laba-laba. Saat pintu dibuka, bau apek menyerang lubang hidung mereka. Jelas sudah lama tidak dihuni. Gan Wenlin mengeluarkan batu aneh dari cincinnya di depan Feng Hao. Dia datang ke tempat tidur kumuh dan berjongkok. Dia mengangkat papan kayu dan memperlihatkan sebuah lubang kecil. Lalu, dia memasukkan batu di tangannya ke dalam lubang. Dengan sedikit putaran, kompartemen rahasia terbuka, memperlihatkan kotak biok yang tertutup debu. Feng Hao berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang dilakukan Gan Wenlin. Tuanku, ini digali oleh nenek moyang kota King He di tanah terlarang permulaan absolut. Ini telah disimpan di sini selama puluhan ribu tahun. Saya hanya datang ke sini sekali ketika tuan kota lama memberi tahu saya tentang hal itu ketika saya mengambil alih sebagai tuan kota. Sekarang, saya persembahkan barang ini kepada tuanku. Saya harap ini akan berguna bagi tuanku. Tanpa ragu-ragu, Gan Wenlin menyerahkan kotak giok itu kepada Feng Hao. Tuan kota, kamu tidak bisa. Feng Hao sudah memahami nilai barang di kotak giok. Dia tidak bisa menerimanya. Tuanku, jangan menolaknya. Dengarkan aku dulu. Gan Wenlin menghentikannya dan menjelaskan dengan lembut. Ini adalah bagian dari Scarlet Cloud Gold Marrow. Saat itu, nenek moyang kota King Sui menemukannya. Mereka takut akan menimbulkan masalah, jadi mereka menyimpannya di dalam kotak giok dan menyembunyikannya di sini. Benda ini bukan harta karun. Kepada kami orang biasa. Sebaliknya, jika berita tentang hal itu menyebar, kota King Sui akan hancur. Oleh karena itu, saya menyerahkannya kepada tuanku dengan harapan dapat digunakan secara maksimal. Feng Hao tidak bisa menolak dan dia memahami niat Gan Wenlin. Pada akhirnya, dia mengeluarkan banyak ramuan dan ensiklopedia pengobatan tingkat bumi. Dia bahkan memberikan beberapa downstone kepada Gan Wenlin. Tentu saja, nilai barang-barang ini bahkan tidak seper seribu dari Scarlet Cloud Gold Marrow. Namun, Feng Hao tidak memiliki apapun untuk diberikan. Setelah mengucapkan terima kasih, Feng Hao tidak tinggal lama dan bergegas kembali bersama Gehong. 1175 Sumsum emas Scarlet Cloud adalah inti dari harta karun emas Scarlet Cloud. Itu adalah salah satu bahan terbaik di dunia. Selama bahannya cukup, senjata suci spiritual bisa ditempa. Jika ada yang cukup kuat, ia bahkan bisa digunakan untuk menempa senjata berdaulat. Tidak ada kaisar besar di dunia, jadi tidak ada yang bisa menempa senjata berdaulat. Oleh karena itu, senjata suci adalah senjata terbaik di dunia. Yang disebut senjata berdaulat adalah senjata penguasa besar. Hanya di tangan penguasa besar, kekuatan penuh senjata berdaulat dapat digunakan. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekuatan banyak senjata berdaulat tidak lagi sekuat sebelumnya. Tanpa nutrisi dari Soverein Aura tertinggi, kekuatan Soverein Weapons juga akan berkurang. Di bawah pengaruh waktu, tidak ada yang abadi. Di dunia saat ini, tidak ada Soverein Weapon yang bisa mengeluarkan Soverein Aura tertinggi yang sebenarnya. Hanya dengan nutrisi dari Soverein Aura, Soverein Weapon dapat pulih. Tentu saja, meski begitu, Soverein Weapon masih mengandung Soverein Aura. Selama seseorang cukup kuat, senjata suci tidak akan mampu menandinginya. Bagaimanapun, senjata berdaulat lebih unggul daripada senjata suci dalam hal material dan aspek lainnya. Feng Hao memang memiliki segel naga langit yang memakan, tapi dia tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Jika tersiar kabar, itu mungkin menimbulkan bencana. Segel naga langit pemakan mendorong pedang pemakan dewa ke samping. Ini berarti segel naga langit yang memakan tidak kalah dengan senjata berdaulat. Oleh karena itu, Feng Hao hanya kekurangan harta spiritual. Bagian dari Scarlet Cloud Gold Marrow ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu. Selama dia bisa menemukan pandai besi yang baik, adalah mungkin untuk menempa senjata suci. Sepanjang jalan, Gehong tidak menanyakan Feng Hao apa yang telah diperolehnya. Namun, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah diperolehnya. Keduanya menghabiskan hampir sembilan hari dan kembali ke kota Aotian. Tanpa ragu-ragu, mereka kembali ke Celestial Polkort dengan membawa liontin identitas mereka. Kalian! Orang tua di konter terkejut melihat Feng Hao dan yang lainnya masuk. Dari sudut pandangnya, misi ini jelas-jelas Liu Chanyan sengaja mempermalukan mereka. Sebuah tim yang hanya memiliki sage mortal tahap kedua pasti membutuhkan waktu lebih dari sepuluh hari untuk datang dan pergi. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelesaikan misinya? Tuan, ini adalah tengkorak binatang purba. Gehong melangkah maju dan memberinya sebuah cincin. Dia mengumpulkannya setelah Feng Hao secara keliru memasuki tanah terlarang awal mutlak. Itu juga diperlukan untuk misi tersebut. Jika tidak, akan memakan waktu lama untuk menyelesaikan misinya. Kalau begitu, kamu sudah menyelesaikan misimu. Tatapan lelaki tua itu menyapu cincin itu dan dia segera mengerti apa itu. Dia tidak menyangka anak-anak ini berani berpura-pura. Namun, dia tidak mengerti bagaimana mereka melakukannya. Setelah pendaftaran, Liontin Diok kelompok Feng Hao berubah dari sebelumnya tidak berwarna menjadi warna merah muda saat ini. Ini membuktikan bahwa mereka telah menjadi siswa resmi kelas merah di Akademi Surgawi. Setiap hari, Liontin Diok secara otomatis menghasilkan satu poin akademis. Haha. Setelah mereka selesai mendaftar, tawa familiar terdengar dari belakang mereka, menyebabkan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Saya sudah menyelesaikan misinya. Guru, Anda tidak dapat menarik saya lagi. Long Yue Guan mengangkat Liontin Diok identitas merah pucatnya dan berkata dengan suara keras. Bahkan seseorang yang berani seperti dia sebenarnya sangat takut padanya. Tampaknya Liu Chanyan telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada dirinya saat itu. Haha. Tentu saja aku tahu kamu sangat penurut. Senyuman Liu Chanyan seperti bunga. Matanya yang panjang dan sipit-menyipit menjadi bulan sabit yang indah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, Bagus sekali. Mulai sekarang, kamu adalah muridku. Di masa depan, kamu dapat menggunakan namaku di luar. Tapi ingat, kamu tidak bisa membuatku kehilangan muka. Kalau tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi. Meskipun dia seorang wanita, kata-katanya sangat mendominasi. Ini sangat mirip dengan gayanya dalam melakukan sesuatu. Sama seperti kata-kata Long Yue Guan, para ahli seperti wabah. Kata-katanya membuat kelompok Feng Hao merasa sedikit lebih baik. Pendatang baru akan selalu diintimidasi kemanapun mereka pergi. Memang benar mereka semua berbakat, tapi siapa di Akademi Surgawi yang begitu mudah terprovokasi. Tapi sekarang berbeda. Dengan nama Liu Chanyan, siapa yang berani menindas mereka? Si Ye Yandong dan yang lainnya, yang mengetahui beberapa hal kelam di Akademi, sangat bersyukur hingga air mata mengalir di mata mereka. Dilihat dari pengaruh yang mereka lihat saat pertama kali tiba, cara Liu Chanyan dalam melakukan sesuatu jelas tidak bisa dianggap enteng. Siapapun yang terjepit olehnya pasti akan kehilangan muka. Bagaimana orang jenius seperti mereka, yang bisa masuk Akademi Surgawi, bisa menanggung penghinaan karena wajah mereka dicubit. Ikuti aku. Meninggalkan kata-kata ini, Liu Chanyan mengayunkan pinggangnya yang seperti ular dan berjalan keluar. Feng Hao dan yang lainnya menghela nafas lega dan mengikutinya. Ini adalah bangunan dengan tulisan, Secret Martial Hall. Liu Chanyan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia memimpin mereka masuk. Ada antrian yang sangat panjang di dalam. Banyak orang telah mendaftar dan berjalan ke atas dengan membawa token giok. Ketika mereka melihat kelompok Liu Chanyan masuk, banyak orang buru-buru mundur seolah-olah mereka melihat ular atau kalah jengking. Satu demi satu, mereka membuat postur bertahan dan bermandikan keringat dingin. Tapi kali ini, Liu Chanyan tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju konter. Siapa orang-orang ini? Eh, mungkinkah mereka murid baru? His, tidak mungkin, mereka justru berani memilih ular kalah jengking Liu sebagai instruktur mereka. Beberapa diskusi kecil terdengar di sudut, menyebabkan hati Feng Hao dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka tidak melihat atau mendengar, dan dengan patuh berdiri di tempatnya, menunggu. Beri aku kamar mandiri. Liu Chanyan berjalan ke depan konter dan berkata dengan tidak sopan. Orang tua berambut putih di belakang konter sedikit marah saat mendengar suara tidak sopan itu. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah cantik ini, amarah di wajahnya langsung memadat. Sudut mulutnya bergerak-gerak kaku. Jadi itu instruktur Liu. Orang tua itu tersenyum malu. Dia segera mendaftarkan Liu Chanyan dan menyerahkan token gioknya. N. Liu Chanyan menganggup puas. Dia mengangkat matanya yang menawan dan berkata, kamar ini eksklusif untukku mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban lelaki tua itu dan berjalan ke atas, meninggalkan lelaki tua itu dengan ekspresi pahit dan gelengan kepala tak berdaya. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Melihat Feng Hao dan yang lainnya tidak mengikuti, Liu Chanyan, yang berjalan ke tangga, berbalik. Suaranya yang menawan namun dingin terdengar, mengejutkan Feng Hao dan yang lainnya. Di bawah tatapan kaget dan pelit semua orang, mereka mengikutinya. Ketika mereka tiba di lantai dua, Liu Chanyan membuka pintu dan masuk. Seketika, suara mengerikan datang dari dalam seperti guntur. Adegan besar terjadi di depan Feng Hao dan yang lainnya. 1176 Lantai dua ola bela diri suci seperti ruang yang benar-benar berbeda. Bagian dalamnya sangat luas, seolah-olah seseorang memasuki ruang lain. Saat ini, setidaknya ada ratusan orang berkumpul di sini. Di tengah ola ada sebuah cincin berkilauan. Di dalam, dua orang saling serang dengan ganas. Suara gemuruh tak henti-hentinya. Hembusan angin yang terlihat dengan mata telanjang menyembur dari benturannya, menyapu ke segala arah. Namun, semua ini terlindung oleh dinding berkilauan di sekitar ring. Itu sama sekali tidak mempengaruhi dunia luar. Seolah-olah, mereka sedang menonton film. Namun, ada dua orang sungguhan di dalamnya. Mereka juga mengalami pertempuran berdarah. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Segala macam teknik rahasia diubah menjadi gambaran aneh yang saling bentrok. Adegan itu sangat menegangkan. Dapat dilihat bahwa dua orang di dalam ring itu sangat kuat. Jika bukan karena keberadaan cincin ini, seluruh lembaga kutub surga akan hancur karena serangan mereka. Di bawah, ada banyak orang yang berteriak dan mengumpat. Segala jenis suara bergematan pah henti. Sepertinya mereka adalah penjudi. Saat ini, mereka semua sangat bersemangat. Sangat kuat. Tatapan Feng Hao berhenti pada salah satu orang di atas ring. Dia sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi hati-hati di wajahnya. Meskipun dia lebih pendek dari lawannya, aura yang menyebabkan jantung berdebar-debar terpancar dari tubuhnya yang tidak terlalu berotot. Hal ini terutama terjadi ketika energi di dalam tubuhnya bergejolak, menyebabkan seseorang merasa tercekik. Dia seperti dewa. Setiap kali dia mengangkat tangannya, martabat khusus akan terpancar. Dia seperti seorang raja yang memandang rendah dunia. Feng Hao dapat melihat bahwa pada saat ini, dua orang di atas ring berada di alam yang sama. Apalagi mereka berdua berada di sekitar puncak kuhuang. Namun, perasaan yang diberikan orang ini padanya sangat kuat. Itu sangat kuat bahkan dia terkejut. Meskipun sepertinya dia sedang berjuang keras, intuisi Feng Hao mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bermain-main. Itu seperti, seekor kucing bermain dengan tikus. Feng Hao tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Namun, pasti ada alasan yang dia tidak ketahui. Dia seharusnya tidak menjadi Wu Huang lagi. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao saat dia bergumam. Tentu saja. Xie Yandong menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan di bawah tatapan bingungnya, aula bela diri suci ini adalah tempat untuk melatih fondasi seseorang. Semakin kuat fondasinya, semakin jauh seseorang dapat melangkah. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang telah maju ke tingkat bijak, tidak seseorang akan menyerah pada budidaya dasar. Ini adalah tempat terbaik untuk memperkuat fondasinya. Selain itu, Anda juga bisa memenangkan kredit, hehehe. Setelah penjelasannya, Feng Hao memahami tempat seperti apa aula bela diri suci itu. Dia juga mengerti mengapa dua orang di atas ring jelas bukan eksistensi yang telah menembus Wu Huang, tetapi alam mereka ditekan hingga puncak Wu Huang. Tanah pemahaman Dao adalah tempat untuk mengembangkan Dao, dan tempat ini adalah tempat untuk mengembangkan fondasi seseorang. Itu adalah tempat untuk melemahkan fondasi seseorang. Oleh karena itu, budidaya mereka secara alami akan ditekan. Jika tidak, ini akan menjadi kompetisi tingkat budidaya, bukan kompetisi fondasi. Terlebih lagi, kompetisi semacam ini umumnya menggunakan pulsa sebagai taruhannya, yang tentunya akan menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, para siswa Elysium telah membentuk kebiasaan memahami Dao di tempat pencerahan, dan memperkuat fondasi mereka di aula bela diri suci. Fondasi, sangat penting. Sebuah cahaya melintas di mata Feng Hao. Entah itu Xie Yandong atau Yan King, jika mereka ingin fokus untuk menembus level bijak, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun, mereka telah menekan diri mereka sendiri untuk memahami Dao. Sebaliknya, mereka fokus pada memperkuat fondasi mereka. Hal ini pasti karena pengalaman yang mereka peroleh dari pasukannya masing-masing. Jalur kultivasi adalah melawan langit dan takdir. Jika seseorang ingin menjadi kuat, tidak ada keraguan bahwa seseorang harus memiliki pemahaman yang ekstrim tentang suatu jenis energi. Inilah yang disebut pencerahan Dao. Selain itu, fondasi diri sendiri juga merupakan penghubung yang sangat penting. Semakin kuat fisik seseorang, semakin banyak pula energi yang dapat ditanggungnya. Hanya dengan begitu mereka dapat melangkah lebih jauh di jalur Dao. Kalau tidak, jika tubuh mereka tidak tahan, mereka pasti tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Dao dan fondasi adalah cara terbaik untuk maju dalam suatu siklus. Namun, Feng Hao tidak memiliki keraguan dalam aspek ini. Meskipun perjalanannya sangat pahit dan dia berjalan jauh lebih lambat daripada yang lain, dia memiliki tubuh fisik tertinggi yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh semua orang. Dengan fisik yang memiliki lima talenta tertinggi yang menyatu menjadi satu, dan darahnya telah ditingkatkan oleh esensi jiwa binatang suci itu, dia harus berjalan lebih sedikit. Saat itu, ia hanya perlu merangsang potensi yang terkandung dalam darahnya. Dia tidak perlu mengeraskan fisiknya dalam waktu lama seperti orang-orang ini. Sedikit menarik. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dua orang di atas panggung memiliki kultivasi dan fisik mereka ditekan hingga puncak Wu Huang, fisik mereka masih sangat tirani. Salah satunya bahkan membuat Feng Hao, yang memiliki tubuh fisik tertinggi, merasa terancam. Dapat dilihat bahwa dengan tingkat temper jangka panjang ini, fisik seseorang memang dapat meningkat pesat. Dan kondisi ini hanya tersedia untuk siswa Akademi Surgawi. Arena khusus ini ditinggalkan oleh orang bijak dari Elysium. Bahkan kekuatan besar yang luar biasa pun tidak memilikinya. Bang! Selagi dia berpikir, pria yang seperti raja itu tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Seperti binatang buas, dia menghancurkan lawannya dengan satu pukulan, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Setelah dia menabrak penghalang dan jatuh, dia sebenarnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Matanya dipenuhi teror dan keheranan. Terbukti, dia tidak mengerti kenapa kekuatan dua orang yang berada di level yang sama tadi tiba-tiba melonjak. Seng Yangwen masih sangat kuat. Orang ini telah fokus pada pengendalian fisiknya sejak dia memasuki Akademi. Sudah lebih dari 200 tahun sekarang, tentu saja dia kuat. Namun, aku mendengar bahwa kultifasiku hanya berada di orang suci Fana Orde keempat. Fondasinya kuat, budidayanya secara alami akan meningkat di masa depan. Apakah orang ini benar-benar ingin menjadi yang terbaik di Akademi Kutub Surga dalam hal fondasi? Setelah salah satu dari mereka jatuh, adegan itu bergema dengan beberapa desahan. Ada yang bersorak, ada yang mengumpat, dan ada juga yang suara diskusi. Siapa di antara kalian? Pergi dan kalahkan dia. Liu Chanyan tiba-tiba menoleh dan memerintahkan Feng Hao dan yang lainnya. 1177 Suara centil namun dingin tiba-tiba bergema di lantai dua aula bela diri suci. Provokasi yang tiba-tiba ini menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka, Seng Yangwen, yang masih berada di arena, juga mengalihkan pandangannya. Namun, ketika mereka melihat sosok anggun dan anggun ini, sebagian besar wajah mereka tanpa sadar menjadi kaku. Beberapa wajah mereka bahkan menjadi pucat, seolah-olah mereka baru saja melihat kutukan. Mereka ketakutan dan gelisah. Di antara mereka, bahkan Seng Yangwen, yang disanjung oleh semua orang di arena, juga sama. Wajahnya pucat dan ekspresinya berfluktuasi. Jelas sekali, mereka semua menderita di tangan Liu Chanyan. Terlebih lagi, kemungkinan besar hal itu terjadi di arena ini. Dan sekarang, karena kata-katanya, pandangan banyak orang tertuju pada Feng Hao dan orang lain di belakangnya. Bagi mereka, ini adalah wajah-wajah baru. Di antara mereka, ketika tatapan mereka menyapu Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing, mereka semua memperlihatkan tatapan tertegun. Beberapa orang bahkan menatap kosong ke arah ketiga wajah cantik tersebut. Namun, karena kehadiran Liu Chanyan, tidak ada yang berani datang dan memulai percakapan. Dan karena wilayah dan usia mereka, orang-orang di sini dengan cepat menebak bahwa Feng Hao dan yang lainnya harus menjadi siswa baru kali ini. Tanpa sadar, penonton diam-diam berduka atas mereka selama beberapa detik. Kasihan anak-anak, mereka seharusnya masih belum tahu mentor seperti apa yang mereka pilih. Lagi pula, terlepas dari sifat anehnya, Liu Chanyan sempurna dalam segala aspek lainnya. Om, aku pergi. Ketika Long Yue Guan mendengar ini, dia segera meraum dan dengan penuh semangat berlari menuju arena. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Kamu ingin bertarung denganku. Seng Yang Wen sengaja tidak melihat sosok menawan itu, dan pandangannya berhenti pada pria besar konyol di depannya. Omong kosong, tidakkah kamu mendengar mentorku mengatakan bahwa dia akan mengeluarkanmu? Long Yue Guan memutar matanya, seolah dia sedikit tidak sabar dan penuh provokasi. Berapa banyak kredit yang kita pertaruhkan? Ketika Liu Chanyan disebutkan, sudut mulut Seng Yang Wen bergerak-gerak tanpa bekas. Dia dengan dingin menatap Long Yue Guan, dan cahaya aneh muncul di matanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang besar, tidak bisakah dia mengalahkan yang kecil? Kredit. Long Yue Guan tercengang. Dia segera mengeluarkan Leontine Giok identitasnya dan berteriak, saya hanya memiliki satu kredit akademik. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Siswa Kelas Merah. Semua orang merasa sedikit terkejut. Ketika mereka menghitung waktu perekrutan Elysium, mereka menemukan bahwa hanya 10 hari telah berlalu. Dalam sekejap, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun tidak sulit untuk menjadi siswa Kelas Merah, dapat dikatakan bahwa selama seseorang berhasil menembus level Seng, seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan tes Kelas Merah. Namun, seorang pemula yang belum naik ke level Seng mampu lulus ujian hanya dalam 10 hari. Ini membuktikan bahwa orang di depannya itu luar biasa. Sepasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya menyapu seluruh tubuhnya, dan mereka segera menampakkan tatapan heran dan terkejut. Satu kredit. Seng Yangwen sedikit terdiam. Persyaratan minimumnya setidaknya 50 SKS Akademik. Dia tidak peduli pada satu kredit akademik pun. Tepat ketika dia hendak menolak, sebuah tatapan menyapu dirinya, menyebabkan dia menelan kata-kata yang sudah ada di tenggorokannya. Dia mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, aku berani bertaruh denganmu. Setelah keduanya selesai mendaftar di loket pendaftaran sebelah arena, mereka berdua pun memasuki arena. Karena perbedaan kekuatan yang besar, tidak ada yang memasang taruhan. Mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia akan menderita. Feng Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun Long Yueguan kuat, Seng Yangwen telah memperkuat fondasinya selama lebih dari 200 tahun. Sekalipun fisiknya hanyalah sepotong besi tua, itu sudah dimurnikan menjadi baja. Terlebih lagi, Seng Yangwen adalah seorang jenius yang bisa memasuki Elysium. Makan tinjuku. Long Yueguan tidak tahan lagi saat dia memasuki arena. Dia mengangkat tinjunya, yang sebesar kaserole, dan menghantamkannya ke arah Seng Yangwen dengan gemuruh guntur. Dia sangat cocok. Di arena ini, dia tidak ditekan sama sekali, dan tinju serta kakinya juga bisa digunakan. Huff. Melihat dia berani bersikap tidak sopan, Seng Yangwen dengan dingin mendengus. Matanya bersinar tajam. Dia mengangkat tangannya dan ruangan itu meledak. Dia mengangkat tinjunya dan meninju. Gemuruh. Bagaikan dua gunung yang bertabrakan, terjadi ledakan dahsyat, dan salah satu sosok tersebut langsung terlempar keluar dari dalam. Orang ini secara alami adalah Long Yueguan. Mendesis. Setelah berdiri, Long Yueguan mengayunkan lengannya yang mati rasa dan menarik napas dalam-dalam. Berat. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pukulan itu sangat berat. Dia tidak pernah tunduk kepada siapapun. Bahkan melawan Feng Hao, mulutnya selalu tidak sopan, dan dia selalu berbicara tentang mengalahkan Feng Hao. Tentu saja, dia tidak akan tunduk pada Seng Yangwen. Fisik ilahi yang tak terkalahkan. Dia melantunkan mantra kuno. Semburan cahaya hitam pekat keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari baja, memperlihatkan kilau logam. Di bawah tatapan heran orang banyak, dia sekali lagi menyerang Seng Yangwen. Dia seperti dewa yang tak terkalahkan dengan kekuatan besar. Itu adalah fisik ilahi yang tak terkalahkan. Mungkinkah dia berasal dari Klan Panjang. Seseorang di tempat kejadian mengenali fisik kuno ini dan segera berseru. Klan Panjang pernah terkenal sejak zaman kuno. Mereka terkenal sulit untuk dihadapi. Siapapun yang pernah bertarung dengan klan Panjang menyesalinya. Sepertinya Seng Yangwen dalam masalah besar. Di bawah panggung, banyak orang menikmati kemalangan Seng Yangwen ketika mereka melihat wajahnya yang pucat pasi. Adegan berikut ini seperti yang diharapkan Feng Hao. Long Yue Guan bukanlah lawan Seng Yangwen. Dia hanya bisa dikirim terbang lagi dan lagi. Namun, pria ini ulet seperti kecoa. Dia menyerang ke depan lagi dan lagi, menyebabkan Seng Yangwen kesal. Pada akhirnya, Seng Yangwen melakukan gerakan ganas dan melancarkan rentetan serangan yang deras. Long Yue Guan terpaksa mundur lagi dan lagi. Darah muncrat dari mulutnya dan cahaya fisik ilahi yang tak terkalahkan di tubuhnya melemah. Bang! Fenomena gunung muncul di tangan Seng Yangwen, dan dia langsung menjatuhkan Long Yue Guan ke tanah. Dia hampir pingsan. Melihat keadaan Long Yue Guan yang menyedihkan, senyuman aneh terlihat di sudut mulutnya. Kali ini, dia akhirnya melampiaskan semua kemarahannya terhadap Liu Chanyan. Siapa lagi yang mau naik? Tatapannya sengaja atau tidak sengaja mengabaikan Liu Chanyan dan mendarat pada Feng Hao dan yang lainnya. Nada suaranya penuh provokasi. Feng kecil, kamu harus membantuku menghajarnya. Long Yue Guan menyaret tubuhnya yang terluka parah dan meringis kesakitan saat dia berbicara dengan Feng Hao. Dia hanya mengucapkan satu kalimat ketika dia menghirup udara dingin tanpa terkendali. Tampaknya Seng Yang Wen tidak bersikap lunak padanya kali ini. 1178 Karena perkataan Long Yue Guan, perhatian semua orang terfokus pada Feng Hao, terutama Seng Yang Wen, yang berdiri di arena. Ekspresinya sedikit suram. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di lembaga batas surga, hanya ada beberapa orang yang lebih kuat darinya. Sekarang dia dipukuli oleh pendatang baru, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Tatapan tajamnya tertuju pada Feng Hao, seolah dia ingin melihat apa yang berbeda dari orang ini. Jika orang lain yang mengatakan ini, tidak akan ada yang peduli. Namun, karena itu adalah fisik ilahi yang tak terkalahkan, semua orang harus menganggapnya serius. Ini hanya bisa berarti satu hal, orang ini lebih kuat dari fisik ilahi yang tak terkalahkan. Namun, setelah beberapa saat, mata itu dipenuhi keraguan dan kebingungan. Dasar bocah Feng Hao memiliki senyuman pahit di wajahnya saat dia dengan santai memasukkan pil obat ke tubuh Long Yue Guan. Dia memutar matanya dan berkata, saya tidak tertarik. Meskipun Seng Yang Wen kuat, dia hanya bisa menekannya. Seorang ahli tingkat ini tidak bisa melatih niat bertarungnya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berkelahi. Terlebih lagi, ini bukanlah dunia primordial. Dia tidak ingin membuat musuh di mana-mana. Namun, kata-kata ini terdengar sangat berbeda di telinga Seng Yang Wen. Ekspresinya begitu suram hingga bisa meneteskan air. Dia adalah orang yang cukup terkenal di lembaga batas surga. Namun, dia dipandang rendah oleh pendatang baru. Ini tidak bisa ditoleransi. Membual yang tidak tahu malu. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin. Karena arena sangat sepi, perkataannya sangat keras dan bergema di lantai dua. Aku hanya pengecut. Feng Hao ingin menjelaskan dengan niat baik, tapi dia disela lagi. Karena itu, ekspresi Feng Hao juga menjadi dingin. Hal ini membuat Liu Chan Yan, yang berdiri di samping, tersenyum seolah rencananya berhasil. Dia tidak ingin beberapa orang hidup terlalu damai di lembaga batas surga. Hanya tempat dengan musuh yang kuat yang dapat mendorong pertumbuhan seseorang. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah karena keberadaannya, mayoritas orang yang hadir ingin menghajar Feng Hao dan yang lainnya untuk melampiaskan amarahnya. Namun karena keberadaannya, tidak ada yang berani melangkah maju dan memprovokasi mereka. Kamu benar-benar ingin berkompetisi. Kata-kata Feng Hao dingin, tanpa sedikit pun emosi. Kata-katanya seperti embusan angin dingin, sangat berbeda dari sikapnya sebelumnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang baik, apalagi seseorang yang membiarkan orang lain menindasnya. Pada saat ini, kata-kata Seng Yang Wen tidak diragukan lagi telah menyentuh skala kebalikannya. Memang benar, dia pernah lemah di masa lalu. Namun, sejak dia memutuskan untuk mengaktifkan teknik bela diri ilusi, segalanya telah berubah. Dia ingin memperjuangkan harga dirinya. Sekalipun ada ancaman kematian, dia harus maju. Jika kamu berani. Jantung Seng Yang Wen berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata yang bahkan lebih dingin daripada kata-katanya sendiri. Namun, dia segera pulih dan menjawab dengan nada provokatif. Dia hanyalah seorang pemula. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya. Memang benar, dari segi usia, dibandingkan dengan dia, Feng Hao hanyalah bocah nakal yang masih basah kuyuk. Sebelum Feng Hao lahir, dia sudah naik ke tingkat Sein. Sekarang setelah dia memperkuat fondasinya selama lebih dari 200 tahun, dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan si Ye Yandong saat ini, yang memiliki tubuh Dewa Api, mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Inilah yang dia banggakan, dan juga pencapaian terbesarnya dalam 200 tahun. Tahun terakhir. Namun, dia mengabaikan satu hal. Tubuh fisik tertinggi Feng Hao adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa bahkan setelah ribuan tahun. Kenapa aku tidak berani? Sudut mulut Feng Hao melengkung dingin. Dia melepaskan tangan kecil Johan of Arc dan berjalan menuju arena. He he, seseorang akan kurang beruntung. Si Ye Yandong dan Long Yue Guan berkumpul, wajah mereka menunjukkan senyuman jahat. Sayang sekali saya tidak memiliki kredit akademik apapun. Kalau tidak, saya bisa menghasilkan banyak uang. Si Ye Yandong menghela nafas dengan menyesal sambil mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Sejak mereka datang ke Heaven's Terminus Institute, mereka belum pernah melakukan tugas yang bisa memberi mereka kredit akademis. Pada tingkat ini, peningkatan satu SKS per hari tentu saja tidak cukup. Saat ini, Feng Hao telah tiba di bawah arena dan berdiri di hadapan Seng Yang Wen. Berapa harganya? Seng Yang Wen sengaja bertanya dengan sedikit ejekan di bibirnya. Kalau begitu, mari kita jadikan seratus SKS. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia berpura-pura tidak peduli. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya dan mengeluarkan Leontine Giok identitasnya. Di dalam Leontine Giok Merah Muda, ada banyak bintang berkelap-kelip. Sekilas, penonton menghitungnya dengan jelas. Ada seratus satu bintang di dalamnya, yang berarti dia memiliki seratus satu kredit akademik. Mungkinkah, dia yang nomor satu di antara siswa baru? Teriakan keterkejutan terdengar dari kerumunan, mengungkap keraguan di hati sebagian orang. Mereka tidak dapat memikirkan alasan lain bagi seorang pendatang baru untuk memiliki seratus SKS selain imbalan menjadi orang nomor satu di antara mahasiswa baru. Jumlah poin akademik seseorang berhubungan dengan kekuatan seseorang. Sebenarnya metode Seng Yang Wen tidak memakan banyak waktu. Dalam 200 tahun terakhir, dia telah memperoleh poin akademik dalam jumlah besar di arena ini. Sekarang, dia berencana memasuki Tao Comprehension Grounds untuk berkultivasi dalam pengasingan. Orang nomor satu di antara siswa baru menyebabkan Seng Yang Wen segera menarik ejekan di wajahnya dan memasang ekspresi serius. Dia secara alami tahu bahwa orang nomor satu di antara siswa baru jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Misalnya, dia hanya menduduki peringkat kedua saat itu. Ayo bertaruh, ayo bertaruh. Taruhan kemenangan Seng Yang Wen, 30 banding 1. Taruhan kemenangan anak itu, 1 banding 10. Ketika Feng Hao dan Seng Yang Wen mendaftar di sisi arena, penonton mulai berteriak. Semua ini disebabkan oleh fakta bahwa Feng Hao adalah siswa baru nomor satu. Namun, melihat peluangnya, jelas mereka yakin Seng Yang Wen akan menang. Oleh karena itu, banyak orang memasang taruhan pada Seng Yang Wen. Hanya sedikit orang yang memasang taruhan pada Feng Hao. Secara total, mereka hanya memasang taruhan pada Feng Hao. 10 SKS. Hehehe, bagus untuk mendapatkannya. Mata Xia Yandong berbinar dan dia juga bergegas mendekat. Joan of Arc dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka berjalan mendekat. Meskipun hanya ada satu SKS, jika Feng Hao menang, SKS yang satu ini akan menjadi sebelas. Mengapa tidak memberikan kredit akademik secara gratis saja? Peluang seperti itu membuat Feng Hao menyesal. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan mempertaruhkan satu kredit akademik seperti Long Yue Pass dan mempertaruhkan 100 kredit akademik pada dirinya sendiri untuk menang. Lewat sini, 100 SKS akan menjadi seribu dalam sekejap mata. Namun, dia memperhitungkan bahwa jika dia memasukkan seratus, bangkir akan menurunkan peluangnya. Namun, cara untuk mendapatkan kredit akademik telah muncul di benaknya. Aula Beladiri Suci ini adalah tempat yang bagus. 1179 Setelah beberapa saat, seluruh arena menjadi sunyi ketika pandangan semua orang terfokus pada dua sosok di atas panggung. Salah satunya adalah karakter yang telah lama mendominasi Aula Beladiri Suci, sementara yang lainnya hanyalah pendatang baru. Setiap kali juara baru dipromosikan, bakatnya akan sangat bagus. Namun, bagi mereka yang telah berada di akademi selama ratusan tahun, dia tetaplah pendatang baru. Yang paling penting adalah, juara baru ini terlihat terlalu biasa. Tidak ada yang luar biasa pada dirinya. Jika bukan karena gelar juara baru, dia tidak akan menarik perhatian mereka sama sekali. Melihat Feng Hao yang sangat tenang di depannya, Seng Yangwen tidak berani meremehkannya lagi. Di Aula Beladiri Suci ini, dia menemui terlalu banyak lawan tak terduga. Ia tak tega lagi meremehkan musuhnya, meski hanya pendatang baru di hadapannya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dia mulai memadatkan auranya. Otot-otot di sekujur tubuhnya sedikit membengkak, dan suara guntur yang teredam bergema tanpa henti. Wajahnya dingin, dan aura seperti raja menyebar, menekan ke arah Feng Hao. Meski menembus pembatas, namun memberikan dampak visual yang kuat kepada penonton. Fakta bahwa ia mampu bersaing memperebutkan posisi kedua sudah cukup membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa. Sedikit menarik. Tatapan Feng Hao tertuju pada Seng Yangwen. Dengan satu pemikiran, Battle Heavenly Art mulai beredar dengan panik. Pertempuran tirani akan keluar dari tubuhnya. Itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang bisa memusnahkan segalanya. Aura Seng Yangwen langsung terpecah. Sebaliknya, kehendak pertempuran Feng Hao, yang tampaknya telah terwujud, menyebabkan Seng Yangwen tampak agak menderita. Dia tidak punya pilihan selain mengedarkan energi di dalam tubuhnya untuk membela diri. Semua ini dilihat oleh semua orang, dan mereka terkejut. Beberapa orang yang mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada Seng Yangwen memiliki firasat buruk di hati mereka. Seseorang yang bisa memiliki niat bertarung yang kejam seperti itu pastinya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Meskipun orang itu sangat menyakitiku, itu masih cukup nyaman. Hei hei, lain kali aku harus mengalahkannya. Long Yue Guan memperhatikan dari samping saat dia berteriak. Namun kata-katanya membuat orang yang melihatnya merasa jijik. Dia dipukuli dengan sangat menyedihkan, namun dia tetap mengatakan itu nyaman. Namun, ketika mereka mengingat bahwa dia adalah anggota keluarga panjang, mereka merasa lega. Namun, mereka semua mau tidak mau ingin menjauh darinya. Jelas bukan hal yang baik untuk dilibatkan oleh orang seperti itu. Tangan Angin Puyuh Seng Yangwen dengan dingin menatap Feng Hao. Dia membuat gerakan meraih dengan telapak tangannya, dan energi berbentuk angin puyuh melesat ke arah Feng Hao dengan suara siulan. Tubuh Daging Yang Tak Tertandingi Dengan satu pemikiran dari Feng Hao, cahaya kemasan menyilaukan muncul seperti pancaran sinar matahari. Itu menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi. Tinju Harimau Bergegas Ketika angin puyuh tiba di hadapannya, dia tidak ragu sama sekali untuk melepaskan kekuatan yang telah dia kumpulkan di tinjunya, membombardir angin puyuh yang seperti tornado. Bang! Kekuatan yang sangat besar menghancurkan segalanya. Tinju itu secara langsung menghancurkan melodi angin puyuh, dan angin puyuh itu hancur menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, Feng Hao tanpa rasa takut menyerang Seng Yangwen. Keduanya bentrok dengan tangan dan kaki, dan pertempuran hebat pun terjadi. Getaran terus-menerus bergema dari tangan dan kaki mereka. Sobat baik, orang nomor satu yang baru dipromosikan itu memang tidak lemah. Dia sebenarnya berani bertarung dengan tubuh fisiknya. Sepertinya akan ada pertarungan yang sulit. Dia, benar-benar hanya seorang pemula. Perbincangan pun terjadi di arena karena keduanya sempat menemui jalan buntu. Banyak tatapan heran dan terkejut tertuju pada sosok emas yang mempesona di arena. Bang! Bang! Petik 2 Setelah ledakan menggelegar yang teredam, keduanya didorong menjauh oleh kekuatan yang sangat besar dan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa hati Seng Yangwen dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan yang disalurkan dari tangan dan kaki Feng Hao menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya terasa seperti hancur. Keringat dingin merembes dari keningnya dan mengalir ke bawah. Aku tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Melihat Feng Hao, yang tidak terengah-engah atau memerah, mata Seng Yangwen tiba-tiba menyipit. Tinju Fajra Penjaga Surgawi Seng Yangwen mengeluarkan keahlian utamanya. Saat tinjunya bergetar, bayangan Fajra muncul, memancarkan aura dingin yang menusuk dan kekuatan yang sangat besar. Dia seperti seorang raja kuno yang datang dari zaman kuno. Dengan Fajra di tangannya, dia menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ruang di sekitarnya beriak seperti danau, membuka jalan baginya. Keterampilan bela diri yang dapat menghasilkan sebuah fenomena tidak diragukan lagi adalah keterampilan bela diri Sein Reng. Langit membalik palem. Melihat gambar Fajra di tangan Seng Yangwen, Feng Hao tidak berani menahan diri. Dengan membalikkan tangannya, dia menggambar dua susunan besar dan menuangkan energi pantom force dan sky punishment yang hitam pekat ke dalamnya, membentuk telapak tangan yang besar. Gemuruh. Ketika segel tangan ini terbentuk, keagungan yang agung dan tertinggi terpancar. Lengan ini seperti lengan dewa sungguhan. Tekanan yang muncul darinya sangat mencekik dan membuat orang ingin tunduk padanya. Jadi, dia sudah menguasai sky flipping palem. Kejutan melintas di mata Liu Chan Yan yang panjang dan sipit saat dia berdiri di kejauhan. Dan karena adanya sidik jari ini, rasa panas yang tidak diketahui melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Sayang sekali. Gemuruh. Ledakan yang memekakan telinga terjadi dari dalam arena. Awan jamur kecil muncul dari dalam, dan angin kencang yang dapat dengan mudah membunuh ahli puncak Wu Huang mendatangkan malapetaka di dalam. Pada saat yang sama, kerumunan juga melihat bahwa ketika telapak tangan hitam pekat ditekan, gambar facra di tangan Seng Yang Wen langsung hancur. Kekuatan yang sangat besar menekan, dan bahkan seseorang sekuat Seng Yang Wen terlempar oleh kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Saat mereka melihat ke arah Seng Yang Wen, yang lengannya gemetar dan wajahnya pucat pasi, mata semua orang yang hadir bulat sempurna saat mereka menatap dengan tercengang pemandangan ini. Jelas sekali bahwa meskipun Seng Yang Wen telah menggunakan keterampilan pamungkas yang diperolehnya dengan susah payah, dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Langit membalik palem. Mungkin karena Dragon Moon pas, tapi Feng Hao tidak sopan padanya. Tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas, Feng Hao sekali lagi mengembunkan sidik jarinya. Telapak tangan besar dipadatkan dan dihantam ke arahnya, menyebabkan dia terjatuh berulang kali. Akhirnya, dia ditampar dan menabrak penghalang. Setegup darah langsung muncrat, dan momentumnya juga melemah. Kekuatan jejak telapak tangan yang menjungkir balikkan langit mampu menahan hukuman surgawi. Meski tidak menimbulkan fenomena yang tidak biasa, ia memiliki kekuatan khusus yang akan memberikan tekanan luar biasa pada jiwa seseorang. Itulah alasan mengapa Seng Yang Wen dikalahkan begitu cepat. Aku tersesat. Melihat telapak tangan hitam pekat yang tergantung di atas kepalanya, Seng Yang Wen dengan getir menurunkan lengannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Apalagi dia dikalahkan oleh pendatang baru. Pembaruan kelima. 1180. Kekuatan Seng Yang Wen berasal dari aura bawaan seorang raja dan fisiknya yang kuat. Oleh karena itu, dia bisa menekan lawannya baik aura maupun fisiknya. Namun, kali ini dia memilih lawan yang salah. Apakah itu aura atau fisik? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Setelah Seng Yang Wen mengaku kalah, seluruh arena terdiam sesaat. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Kekalahan Seng Yang Wen terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Tidak ada yang mengira Seng Yang Wen akan dikalahkan oleh pendatang baru. Terlebih lagi, sepertinya dia dikalahkan tanpa perlawanan apapun. Keterampilan rahasia macam apa itu? Melihat sidik jari yang tergantung di udara, hati semua orang bergejolak dan tidak bisa tenang. Meski berada di luar penghalang, mereka masih bisa merasakan aura mengintimidasi dari sidik jari tersebut. Lengan itu seperti tangan dewa. Itu bisa menghancurkan segalanya dan bahkan langit dan bumi pun tertekan di bawah telapak tangan. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak dapat mempertahankan kondisi terbaiknya di bawah sidik jari. Mereka akan ditindas oleh kekuatan yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa melihat jenis energi apa yang digunakan untuk membentuk cetakan tangan ini. Jika mereka melihatnya terlalu dalam, mereka akan merasa seolah-olah pikiran mereka sedang dilahap, menyebabkan mereka berkeringat dingin. Mereka tidak berani melihat lebih dalam. Terima kasih. Feng Hao melambaikan tangannya, dan sky flipping palm menghilang tanpa jejak. Dia berkata dengan acu tak acu, berjalan menuruni panggung, dan berjalan menuju area pendaftaran. Meskipun tidak banyak, itu masih cukup untuk memberinya seratus kredit. Dengan cara ini, dia sekarang memiliki 201 kredit. He he, lumayan, adikku. Suara tawa genit dan renyah terdengar. Suara manis itu membuat kegembiraan di hati Feng Hao menghilang. Dia bergidik dan merinding. Liu Chanyan mengenakan gaun hijau muda. Nya menggerahkan, dan sosoknya anggun. Dia seperti seorang dewi, secantik peri. Dia seperti seorang penyihir, memesona semua makhluk hidup. Melihat dia berjalan ke depan, banyak orang tercengang. Kecantikannya tidak diragukan lagi. Hanya ketika dia tertawa lagi barulah semua orang kembali sadar. Mau tidak mau mereka merasa jijik dan memalingkan muka dengan tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, terjadi keributan di tempat kejadian. Tidak ada keraguan bahwa banyak dari mereka yang mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada Seng Yangwen, dan sekarang, mereka pasti telah kehilangan segalanya. Xie Yandong dan yang lainnya juga berjalan mendekat dengan wajah penuh kegembiraan. Saudara Hao, Joan of Arc terbang seperti peri dan melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao. Tubuh lembutnya membuat jantung Feng Hao berdebar dan perut bagian bawahnya terasa terbakar. Gadis ini menjadi semakin menjengkelkan. Jika bukan karena tempat yang salah, Feng Hao benar-benar ingin memberinya pelajaran. Meski begitu, dia sengaja mempererat cengkramannya pada kecantikan dalam pelukannya, membiarkan wanita itu merasakan panasnya. Yang terakhir terkejut. Sesaat kemudian, wajah cantiknya ditutupi dengan sinar merah. Tatapan centilnya menyebabkan Feng Hao Meng menghirup udara dingin. Dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Godaan diam-diam seperti itu adalah yang paling tak tertahankan. Melihat Joan of Arc berlari kembali seperti kelinci yang ketakutan, Wan Sin dan Yan King juga sedikit bingung, tapi mereka tidak bertanya. Mungkinkah? Melihat ketiga wanita itu meringkuk erat di depan Feng Hao, orang-orang di tempat kejadian tidak dapat menerimanya. Keindahan seperti peri. Apa yang dimiliki anak ini? Hanya Wu Huang kecil di puncaknya. Banyak orang yang tidak puas dan memandang Feng Hao dengan ekspresi tidak ramah. Namun karena kehadiran Liu Chanyan, tidak ada yang berani maju dan memprovokasi dia. He he, tinju Feng Boy sangat berat. Pukulan yang bagus. Lain kali, aku ingin memukulnya sendiri. Long Yue Guan menyeringai dan berteriak. Matanya sangat tidak ramah saat dia melihat ke arah Seng Yang Wen, yang baru saja turun. Nada suaranya sangat berat dan penuh provokasi. Dia sudah terbiasa memprovokasi lawan yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, dia terutama akan menyodok bagian yang sakit dari lawannya. Huff. Seng Yang Wen memelototinya dengan penuh kebencian. Sambil memegang liontin giyok identitasnya, dia menghindari tatapan Liu Chanyan dan berjalan keluar dari lantai dua dengan marah. Dia juga tahu itu bukan karena dia terlalu lemah. Setelah mengalami ratusan pertempuran, dia dapat dengan cepat menganalisis alasan kekalahannya. Lawannya terlalu kuat. Dia seperti monster. Bahkan keunggulannya pun ditekan. Sangat sulit baginya untuk tidak kalah. Kuharap aku bisa melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik lagi dan mengatakan sesuatu kepada Feng Hao, yang dikelilingi oleh Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Lalu, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Bertarunglah dengan seluruh kekuatanku. Feng Hao tersenyum acuh tak acuh. Hari itu akan tiba. Namun, Feng Hao tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menembus cakra ke-9. Jika tidak, begitu dia naik ke level sage, dia pasti akan mampu melampaui Seng Yangwen. Dia memiliki keyakinan mutlak. Selanjutnya, dia harus bersiap untuk menemukan jejak penatua Fen. Bagus sekali. Kamu memang muridku. Aku harap kamu bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di arena ini. Apa kamu mengerti? Mata Liu Chanyan bagaikan sutra saat dia menginstruksikan Feng Hao dengan jelas. Dia berhasil menarik kebencian semua orang yang hadir. Rekor yang tak terkalahkan. Apakah dia ingin menjadi yang terbaik dalam hal fondasi guru? Melihat tatapan tidak ramah di sekelilingnya, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Bukankah dia menjebaknya? Apakah aku pernah menyinggung perasaannya sebelumnya? Feng Hao sedikit curiga. Dia percaya bahwa dengan kepribadian Liu Chanyan, dia pasti tidak akan melupakannya jika dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa Liu Chanyan memperlakukannya seperti ini. Kenapa? Sepertinya kamu tidak menyetujuiku. Liu Chanyan berbalik. Matanya yang seperti bulan sabit menyapu kerumunan. Tidak ada yang berani memandangnya. Namun, mereka menyembunyikan kemarahan mereka di dalam hati. He he, ayo pergi. Melihat tidak ada yang membantahnya, Liu Chanyan tertawa dan berjalan menuju pintu keluar. Masih ada senyuman di bibirnya seolah rencananya berhasil. Ayo pergi. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kelompok itu segera mengikuti. Lelucon yang luar biasa. Dalam hal kekuatan sebenarnya, siapapun di sini dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Sialan. Apa bocah itu berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia murid senake Scorpion Willow. Rekor yang tak terkalahkan. Dia pikir dia siapa. Apakah dia ingin menjadi yang terbaik? Dia hanya seorang pemula. Kita akan menghadapinya saat kita sampai di bidang pencerahan. Tidak diketahui apakah itu karena Feng Hao dan yang lainnya kehilangan pujian, atau karena cemburu. Singkatnya, mayoritas orang di sini dipenuhi dengan kebencian terhadap Feng Hao. Dalam hati, mereka sedang menghitung bagaimana membuat Feng Hao menderita kerugian besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.